Sudah tiba di tempat hujan kita untuk berwisata kuliner yaitu di Santong Kuotia 68 yang terletak di Glodok di Kota Tua di Jakarta. Untuk informasi kalian, ini adalah salah satu contoh kuliner halal yang ada di Jakarta. Tapi jangan diragukan lagi rasanya enak banget. Yuk kita mulai aja sekarang yuk. Nama saya Andre dan saya hari ini akan menjadi kuliner kalian. Dan hari ini, saat ini juga kita sedang berada di salah satu restoran Kuotia terkenal yang ada di kawasan di Glodok Kota Tua. Oke, sebagai pengendalian awal, Santong Kuotia 68 yang juga pada awalnya berdiri pada tahun 68 merupakan salah satu tempat kuliah untuk mencicipi kuotia yang sangat. Karena bukan hanya kuotia, tapi kita juga bisa mencicipi banyak masakan Chinese lain. Selain kuotia kita juga bisa mencobain masakan seperti ini. Dan juga masakan seperti bakmi atau kuih pihak dan juga bihun. Nah, tapi yang menjadi uci rias dari restoran ini adalah kuotinya sendiri sendiri. Berikut adalah bumbu-bumbu tambahan yang patut dicoba. Yang pertama, bumbu irisan bawang putih. Bawang putih. Nah, supaya bawangnya makin. Dan ini kecap nasi, supaya memperkuat rasanya. Bawang putih. Karena bawang putih itu berguna untuk memperkuat dari rasa makanan yang kita makan. Sama. Untuk memperkuat rasa juga. Kenapa nggak bisa pakai bumbu lain? Karena ini adalah bumbu yang saya rekomendasi. Jadi untuk selera orang masing-masing itu sangatlah berbeda. Jadi untuk bagian penyuka pedas, silahkan boleh dicoba. Kayaknya tadi juga ada cura hitam. Kalau misalkan game-coba hitam itu juga dijelas lagi gimana ya. Jadi asem. Nah, oke. Sekarang saat ini coba. Biar bisa dilihat, ini rasanya sangat menempel. Nah, dari sini lebih gampang. Bisa kita lihat bagian bawangnya itu sangat renyah sekali. Dan juga bagian atas itu sangat lembut. Kok bisa sih untuk menempelnya ini? Karena putih ini menggunakan proses pemanggangan dalam tumpu yang panas. Jadi bukan hanya bagian bawangnya saja yang matang. Tapi sudah matang menyeluruh sampai ke dalamnya. Jadi jangan takut kalau dalamnya ini nggak matang. Nah, kita bisa lihat. Kita akan belak. Bisa kita lihat. Isinya menggoda sekali. Lalu apa nih? Banyak isinya nih. Ada sayuran juga daging. Sekarang mari kita coba. Enak sekali. Oke, semuanya silahkan dicoba. Terima kasih. Saatnya melihatnya. Gimana pendapat kalian tentang makanan yang ada di Satu Bote atau apa nih? Gue dari Selatan. Rasanya enak banget. Rasanya enak banget. Bagus banget sih. Kalau yang terkaitnya apa ya? Kalau yang terkaitnya apa ya? Kalau yang terkaitnya apa ya? Di sini, bularnya lembut. Balanya itu kancing-kancing. Gimana gitu? Lagi-lagi pakai pembunyian. Jadi itu kanan-lagi. Jadi gue memiliki pembunyian. Saya memiliki pembunyian. Saya memiliki pembunyian. Oke, ini sudah membuktikan bahwa. Wah, ini kedai yang bukan hanya pada Tua. Tapi juga legendaris. Jadi, jangan lupa mampir ke Rai Bote. Santun 68. Bodok, Kota Tua, Jakarta. Itu merupakan akhir dari pada tour kuliner kita. Dan sebentar lagi kita akan kembali ke Pundang. Jadi harap saya untuk persiapkan segala top yang anda bawa. Yang masih ada ketiga. Selamat siang. Dan semoga hari anda kenapa. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati